Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Beautiful Flowers and Nature atau BFNN. Hari ini kami akan membawa teman-teman kembali ke salah satu tempat yang paling indah di Singapura, yang merupakan surga bagi pencinta alam dan lotus. Jika kalian mencari keindahan alam yang memukau, maka kalian berada di tempat yang tepat. Teman-teman, sebelum kita lanjutkan video ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, dan share video ini, supaya semakin banyak orang dapat menikmati video ini, juga agar kalian tidak ketinggalan petualangan kami di tempat-tempat indah seperti ini. Dalam ketenangan kolam, sebuah keindahan mekar melalui sentuhan air. Teratai adalah pohon yang suci, yang menampilkan kecantikan dan kesempurnaan. Pohon teratai atau lebih tepatnya, Nelumbo Nusifera adalah tanaman akuatik yang sering ditemukan di perairan yang tenang seperti kolam atau danau. Teman-teman, jelajahilah keajaiban tumbuhan akuatik ini, simbol keuniversalan dan kebersihan sambil kita mengungkap rahasia merawatnya dalam tanaman air pribadi milik teman-teman. Di Botanical Garden Singapura, pohon teratai ini ditanam di fitur air yang sesuai seperti kolam. Teratai dikenal karena bunga-bunga cantik dan daun-daunnya yang lebar. Hindahan mereka yang mewah seringkali menjadi daya tarif utama di taman dan kolam-kolam di seluruh dunia. Mahkota bunga yang mempesona dan warna-warni yang menarik menjadikan bunga teratai sebagai simbol keagungan dan daya tarik estetika. Terima kasih telah menonton! Bunganya memiliki berbagai warna termasuk putih dan merah muda. Pohon teratai berkembang dengan baik di air yang dangkal dengan lumpur yang kaya dengan nutrisi. Bunga teratai adalah simbol penting dalam banyak budaya. Sering dianggap sebagai simbol kecantikan, kemurnian, dan kesempurnaan. Pohon teratai juga memiliki makna keagamaan di dalam beberapa agama, terutama di dalam agama buddhisme. Bunga lotus dengan kelopaknya yang anggun dan mempesona membawa keindahan yang sangat memikat. Mahkota bunganya yang mewah dan terbuka di atas permukaan air menciptakan pemandangan yang sangat menakjubkan. Setiap kelopak lotus adalah karya seni alam yang mencerminkan keagungan dan kesempurnaan yang menciptakan persona alam yang tenang dan sangat memukau. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pohon teratai Biasanya ditemukan di habitat alaminya, termasuk kolam yang tenang, danau, dan sungai yang mengalir dengan lambat. Teratai memerlukan air yang tenang atau mengalir sangat lambat, jadi kalian harus menentukan kolam atau tempat yang layak jika kalian ingin menanamnya sendiri. Teratai memiliki kedalaman yang cukup, biasanya sekitar 30-60 cm. Airnya harus bersih dan bebas dari polusi. Teratai juga membutuhkan sinar matahari penuh untuk pertumbuhan optimalnya, jadi pastikan mereka menerima sinar matahari langsung sepanjang hari. Pohon teratai Pohon teratai dapat diperbanyak melalui biji atau pembagian rizoma. Jika teman-teman ingin memperbanyak pohon teratai ini, kalian perlu memahami teknik propaganda yang sesuai. Teman-teman dapat menanamnya di wadah dengan campuran dari tanah dari tanaman akuatif, Atau menumbuhkannya di lumpur di dasar kolam. Teman-teman, teratai membutuhkan perawatan yang teratur, termasuk memotong daun-daun mati, Menghilangkan gulma, dan memberikan pemupukan yang sesuai untuk memastikan pertumbuhan yang sehat. Jadi, merawat teratai membutuhkan perhatian dan perawatan yang teliti agar menghasilkan landscape yang indah dengan bunga dan daun yang memukau. Teman-teman, pastikan juga bahwa kolam atau wadah tempat kalian menanam teratai, Tetap bebas dari serpihan atau organisme yang bisa menghambat pertumbuhan mereka. Tahukah teman-teman, bunga teratai memiliki berbagai manfaat, termasuk nilai simbolis dan manfaat kesehatan. Secara simbolis, teratai sering dikaitkan dengan keindahan, kesucian, dan pencerahan di dalam banyak budaya. Secara kesehatan, beberapa bagian tanaman teratai, seperti biji dan akarnya, diyakini memiliki sifat antioksidan dan antiinflamasi, yang dapat bermanfaat untuk kesehatan kulit dan sistem pencernakan. Selain itu, teratai juga sering digunakan di dalam pengobatan tradisional di beberapa masyarakat. Bunga teratai tidak hanya memiliki manfaat simbolis dan kesehatan, tetapi juga memukau dengan keindahannya. Dalam budaya Asia khususnya, bunga teratai sering dianggap sebagai simbol kecantikan, yang tumbuh dari lumpur, menciptakan harmoni, dan menabjukkan di antara keindahan dan kontrasnya alam. selamat menikmati. Selamat menikmati. Seiring kita menutup perjalanan kita, Saya mengundang teman-teman untuk larut dalam keindahan bunga lotus dan alamnya, juga arsitekturnya. Taman lotus ini adalah pengalaman yang sangat memikat di dalam Singapura Botanical Garden. Bagaimana teman-teman? Apakah teman-teman menikmati keindahan dan keaneka ragaman bunga-bunga lotus itu? Kalau kalian senang dengan perjalanan visual kita hari ini, silakan komen di bawah ini ya. Teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Kami akan kembali dengan lebih banyak petualangan seru di masa depan. Sampai jumpa. Dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, dan share video ini agar semakin banyak orang yang dapat menikmati video ini. Dan juga untuk tidak ketinggalan petualangan kami di tempat-tempat indah seperti ini. Terima kasih. 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 Terima kasih.